Nah, kemudian sejak 2015 itu, kemudian saya bergabung dengan PLA. Nah, di sana semakin bingung saya apa itu autisme, apa itu autisme spectrum disorder ya, karena rata-rata memang yang datang ke sana untuk mencari pertolongan, utamanya itu orang-orang dari daerah-daerah. Jadi di Sulawesi Tenggara itu dengan Ibu Kota Kendari itu terdiri dari 17 kabupaten kota. Nah, itu dari daerah-daerah itu datang ke Kota Kendari, ke pusat layanan autis, itu ingin mencari pertolongan, mendapatkan informasi apa sebenarnya yang terjadi pada anak mereka. Terjadi gangguan perkembangan seperti apa. Saya juga bingung waktu itu menjelaskan bagaimana, karena saya juga, seperti tadi dijelaskan oleh Dr. Ali, kita sebagai dokter-dokter dalam waktu pendidikan, itu tidak dijelaskan seperti apa itu autisme. Jadi seperti itu. Jadi sangat jarang, mungkin kita hanya mendengar, oh itu semacam gangguan perkembangan, perkembangan pada, gangguan mental, gangguan perkembangan pada anak dan remaja. Sebatas itu saja informasi yang kami dapatkan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian saya browsing, mencari informasi. Kemudian, jadi selama 2017 mengikuti pelatihan di Jakarta tentang pelatihan tentang BIT, Biomedic Intervensy Therapy. Nah, nanti sejak setelah pelatihan itu, baru saya ada gambaran seperti apa ya, autisme itu, dan seperti apa penanganannya. Jadi bayangkan dari 2015 sampai 2017 itu, saya hanya menampung, mendengar curhatan ibu-ibu, atau orang tua anak spesial. Kemudian, menerka-nerka seperti apa masalah yang dialami oleh anak ibu-ibu tersebut, anak spesial ini. Jadi seperti itu. Nah, pulang dari pelatihan itu, saya sudah ada gambaran apa yang harus saya berikan kepada orang-orang tua itu. Ini berupa terapi, terutama itu adalah tentang atau terkait dengan diet-diet apa saja yang harus dijalani oleh orang tua-orang tua anak spesial tersebut. Mulai dari diet kasein, diet gluten, kemudian diet gula, macam-macam gula, diet bahan-bahan kimia, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Bahkan sampai alat-alat, apa namanya, alat-alat makannya pun itu adalah yang khusus. Jadi seperti itu. Dari kaca dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi bahan yang saya gunakan untuk menjelaskan kepada setiap pasien yang saya temui di PLA setelah mengikuti pelatihan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana bisa bertemu dengan Dr. Ali. Waktu itu saya diberikan brosur untuk mengikuti kegiatan dari Dr. Ali itu sekitar April 2019. Oleh salah seorang ibu, orang tua anak spesial, memberikan brosur tersebut. Kemudian saya tertarik, saya ke Makassar mengikuti seminar sehari yang dibawakan oleh Dr. Ali ketika itu. Kemudian saya terbuka. Kemudian paham, memahami bahwa memang ini metode yang lebih baik menurut saya. Karena itu banyak hal yang memang teorinya itu secara dasar itu sangat-sangat rasional. Kenapa misalnya harus diet, itu dijelaskan lebih detil lagi. Bahwa dengan mengkonsumsi suplemen enzim, itu kemudian orang tua tidak menjadi atau tidak secara penuh melakukan diet yang dimaksudkan sebelum-sebelumnya. Jadi seperti itu dengan bantuan enzim pencernaan yang disesuaikan, sesuai dengan porsi makan anak, dan seterusnya. Itu salah satu contoh. Jadi, Alhamdulillah, sejak 2019 itu, kemudian kita di PLA berusaha mendatangkan Dr. Ali, dan kurang lebih September 2019, baru kemudian Dr. Ali bisa datang ke Kendari bersama tim, bersama Ibu Mingfe, kemudian memberikan seminar. Dan sejak itu, orang tua bahu-membahu untuk kemudian saling mendukung, saling mengokokan untuk bisa menghadirkan mesin Bikom di kota Kendari. Kemudian, Bikom sendiri hadir di Kendari itu September 2020, dalam masa pandemi. Nah, kira-kira seperti itu ya gambaran saya seperti apa. Saya seorang dokter umum yang tugas hari-hari di rumah sakit jiwa. Jadi, seperti itu. Saya selanjutnya kembalikan ke Ibu Mingfe. Oke, terima kasih Dr. Sofyan atas penjelasannya. Sangat jelas sekali. Nah, saya terima kasih. Penjelasannya itu mengenai panjang lebar, bagaimana Dr. Sofyan bertemu dengan Dr. Ali, bagaimana kita sampai Dr. Sofyan ini, saya ketemu pertama kali dengan Dr. Sofyan di Makassar, waktu seminar sehari itu ya. Nah, yang saya pertama kali, impression saya terhadap Dr. Sofyan ini, wah, dokter ini benar-benar niat. Duduk paling depan lagi ya. Duduk paling depan dan benar-benar menyimak konsentrasi waktu seminar itu berlangsung. Dan baru saya tahu kalau dokter ini dari kendara ini, datang jauh-jauh ke Makassar hanya karena ingin mendengarkan apa yang seminarnya Dr. Ali. Apa sih intervensinya dengan Dr. Ali? Kalau saya, saya perkenalkan saya pribadi dulu, sekilas mungkin saya juga orang tua yang punya anak spesial need, yang berumur sekarang 28 tahun. Nah, anak saya laki-laki, Stephen, sudah besar. Nah, pengalaman saya menjadi orang tua selama sekian lama. Nah, kalau saya pun sudah mengalami apa yang mungkin Ibu dan Bapak alami mengenai dari sisi emosional, dari sisi bagaimana kita bingungnya. Mau menolong anak, tapi bingung gimana caranya apa. Yang paling enak itu yang bagaimana ya. Karena kalau zaman saya dulu, itu enggak terlalu banyak yang memberikan offering, kalau autis harus seperti ini, ini, ini. Nah, itu semua itu belum ada waktu itu. Yang ada itu malah saya harus menterapi anak saya seperti anak-anak disabel yang cacat mental itu ya. Jadi, pertama yang diinginkan oleh mereka adalah bagaimana anak ini nantinya bisa mandiri. Jadi, programnya adalah dititik beratkan memandirikan anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, padahal saya inginnya enggak seperti itu ya. Masa anak saya cuma seperti ini, diajarin. Cuma memang kita juga menyadari bahwa anak-anak ini sulit untuk diajar. Untuk sesuatu yang berhubungan dengan bahasa. Karena pentingnya bahasa, dari bahasa itulah kita bisa masuk ke anak-anak ini. Sedangkan waktu itu, kalau anak-anak ini masih kecil itu itu enggak bisa di... Waktu masih kecil itu sulit diajak berkomunikasi. Itu pengalaman saya dari anak saya kecil sampai 28 tahun itu. Dari saya bertemu dengan Dr. Ali itu waktu tahun 2016 kayaknya. Saya dalam satu tahun itu saya sering mengikuti apapun yang diadakan oleh seminar oleh Dr. Ali di Bekasi. Jadi, saya sering dari Surabaya, pagi saya berangkat, malam saya pulang. Jadi, itu terus menerus tanpa saya itu berani untuk bikom. Karena saya belum tahu. Sampai akhirnya Dr. Ali bertanya ke saya, Bu, mau nunggu apa lagi, Bu? Kok enggak terapi bikom? Saya juga bingung. Apa yang saya tunggu juga bingung. Karena saya tinggalnya di Surabaya, Dr. Ali di Bekasi. Waktu itu enggak mikir untuk bisa mendatangkan terapi bikom itu di Surabaya. Karena saya mikir, saya juga enggak bisa. Saya juga belajar. Nah, gimana mau. Pengennya sih pengen. Tapi ya seperti orang tua sekarang ya mungkin. Akhirnya pada satu kesempatan yang ngomong, saya mau dok kalau di Surabaya, tapi asal Dr. Ali yang bantu, yang lakukan. Kalau saya yang mana mungkin. Saya pengen terutama buat anak saya. Kedua, buat anak-anak lainnya yang saya tahu banyak di senter saya. Dan saya punya senter Mata Hati di Surabaya. Saya di Surabaya, saya punya dua senter. Di bagian barat, di Jalan HR Mohamad, dan di Surabaya Timur di Galaksi Bumi Permai Araya. Dan terakhir, saya membuat senter di Bali, di Denpasar, untuk membuat saya kalau ke Denpasar, sering-sering ke Bali, sering-sering enggak perasa berdosa. Karena ada yang saya kerjakan di sana. Dan saya juga sebelumnya memang membuat visibilitas tadi sebelum saya membuka di sana, bagaimana kira-kira penanganan anak-anak spesialis dari sisi non-biomedis. Jadi karena saya lihat masih kurang, saya juga berpikir bahwa kalau mata hati buka di sana, bisa membantu para orang tua yang anak-anak autismnya. Begitu background dari saya secara pribadi. Dengan bertemunya Dr. Ali itu, setelah bertemu Dr. Ali, itu ceritanya lebih seru lagi. Jadi seperti waktu itu, begitu kita pakai 2017, saya ada terapi Bicom, kita masih belum memakai suplemen, hanya memakai terapi intervensi Bicom saja dengan mesin saja. Tetapi memang setelah Dr. Ali memberikan suplementasi, itu memang kemajuannya sangat signifikan daripada kalau kita hanya enggak pakai ini. tapi dua-duanya itu ada satu waktu, saya baru tahu. Itu ada sesuatu yang bisa dibantu oleh suplementasi, tapi ada yang bisa juga, yang enggak bisa Bicom ini keberadaannya tidak bisa digantikan oleh suplementasi. Jadi dua-duanya harus berjalan beriringan. Nah, apabila Bicom saja juga enggak terlalu bagus, suplementasi juga dalam jangka waktu lama tidak terlalu bagus. Jadi yang mau saya titik beratkan di sini adalah perasaan saya waktu saya tahu bahwa saya ketemu Dr. Ali, setelah anak saya terapi, saya berpikir, kok enggak dari dulu-dulu gitu lah, saya ketemu sampai anak saya umur 28 tahun, itu kan rasanya nyesek gitu ya. kenapa kalau mamanya dari dulu mungkin anak saya sekarang jadi jauh lebih baik, improvement-nya walaupun saya juga sudah senang dengan keadaan Steven, tetapi kita kan, saya tahu orang tua itu berpikir terus-terus-terus, karena tujuan akhir kita adalah anak kita menjadi seperti anak-anak lainnya, orang-orang lainnya bertumbuh dengan normal ya, yang biasanya kita sebutkan. Apa sih normal itu? Ya, sesuai dengan seperti kita-kita ini, bisa berfungsi dalam segala hal, enggak cuma mungkin dalam kepandayan ya. Nah, jadi itu yang saya sangat sesalkan. Demikian juga pada waktu saya melihat anak didik saya, kalau mereka mengikuti BIKOM, intervensi biomedis, sedangkan setelah itu dia ditambah dengan intervensi non-biomedis, itu hasilnya jauh lebih baik, lebih bagus sekali. Apalagi tetapi harus ada dengan syaratnya ya, orang tua harus ikut juga involve di sana, terlibat di sana. Kalau orang tuanya pokoknya setor aja, setor uang tanpa dia melihat, maksudnya seperti dokter Ali minta, dia meminta laporan setiap bulannya, setiap minggunya, nah itu enggak dilakukan, cuman pada waktu anaknya jelek, baru memberikan laporan, nah itu kalau yang seperti itu enggak fair ya, enggak fairnya terhadap dokternya lah. Kalau kita sebagai orang tua, memang kita itu biasanya dalam posisi, kita itu menuntut dokter untuk bisa melakukan sebanyak mungkin terhadap anak kita. Nah, jadi saya kalau sama dokter Ali, saya juga sering curhat ya, kalau orang tua ya kepingnya seperti ini, karena saya juga salah satu orang tua. Jadi untuk jadi dokter-dokter, mungkin dokter Ali, dokter Sofian, itu pastilah punya cerita-cerita unik lah, yang berkenaan dengan orang tua. Nah, oke, terus yang mau saya katakan adalah dokter Ali ini, kenapa saya mau membantu dokter Ali dalam bidang ini? Karena setahu saya, selama saya berkenalan dengan menterapi anak saya, enggak ada dokter yang mau ngikutin sampai sedemikian. Walaupun saya tahu, kadang-kadang dokter Ali katanya cuma jawabnya notep gitu ya. Orang tua bingung, kenapa jawabnya cuma gitu aja ya? Atau kadang-kadang jawabnya emoticon aja, mungkin smile, mungkin apa ya, yang membuat kita ngomong, apa sih artinya ini? Banyak orang tua yang tanya, ini orangnya apa Bumi V? Pokoknya gini loh, kalau gitu dia, yang penting dokter sudah membaca dan mengetahui. Nah, memang kita kan sebagai orang tua pengennya yang jelas gitu ya. Tetapi dokter Ali ini karena pasiennya juga banyak, saya tahu beliaunya itu ya capek kalau harus menerangkan semuanya yang dalam bentuk ketikan. Lama-lama jempolnya dokter Ali bisa membesar. Oh, there you go. Oh, there you go. People's love are our parents about that, Please say okay, Oh, there you go.